Halo semua, kali ini aku mau share resep bolu pisang Ini pake 4 telur, hasilnya tinggi banget Cocok banget buat ide jualan ataupun snack box ya Ini saya coba potong dulu Biar kelihatan teksturnya Dan ini teksturnya kelihatan lembut banget Nah kalau mau tau cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Biar hasilnya pun bagus seperti ini Terima kasih Kita pecahkan telurnya dulu Kita pake 4 putih telur ayam Kemudian tambahkan SP, gula pasir, kemudian vanili bubuk Kita mixer dengan kecepatan tinggi Sampai putih, kental dan berjejak ya Dan ini sudah kental berjejak Tandanya, adonan yang jatuh ini tidak mudah tenggelam Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan dengan susu kental manis Mixer sebentar saja dengan kecepatan paling rendah Yang penting rata Kemudian masukkan tepung Soda kue juga sudah masuk dalam tepung sini Kemudian tambahkan sedikit garam Mixer lagi sebentar saja Asal semua tercampur rata Jangan lama-lama Karena kalau kelamaan bisa bikin kuenya nanti bantet ya Lanjutkan dengan spatula Kita aduk balik seperti ini Perlahan-lahan Sampai tepungnya ini tercampur dengan rata Kemudian masukkan margarin Yang sudah dicairkan Ini aku aduk-aduk dulu margarinnya Biar tercampur rata Kemudian aku tambahkan juga minyak goreng Jadikan satu dengan margarin Kita aduk kembali Kita tuang ke adonan tepungnya Tiga kali ya Jangan langsung semuanya Nah perhatikan cara mengaduknya ya Ini namanya mengaduknya dengan teknik aduk balik Supaya kuenya itu nanti tidak bantet Nah ini sudah tidak ada lagi minyak Ataupun margarin yang mengendap Saatnya kita tuang ke loyang ya Nah ini loyangnya sudah aku oles pakai Carlo ya Ini aku pakai ukuran 20 Kita tuangkan adonan semuanya ke dalam loyang Hentak-hentakan loyangnya Supaya anginnya ini keluar Jadi nanti atasnya itu mulus Tanpa ada gelembung-gelembung udaranya Kemudian kita masukkan ke oven Ini ovennya sudah panas Mohon maaf jangan gagal fokus dengan ovennya yang sudah tua Karena ini emang larisan ya Yang penting masih bisa berguna dengan baik Kalau wanginya sudah kemana-mana Mungkin sudah matang Kita cek dulu Nah ini ditusuk Dia sudah tidak menempel Berarti tandanya sudah matang Ini bolunya sudah matang Baru keluar dari oven ya Masih panas Kita tunggu agak hangat Untuk dikeluarkan dari loyang Bismillahirrahmanirrahim Taraaa Jadi deh Mulus banget ya Jadi ini kelebihan Kalau kita pakai Carlo Jadi adonan kuenya itu Bagian bawahnya mulus banget Nah ini bolu pisangnya sudah jadi Tinggi banget Ini cocok banget Buat cembilan keluarga Dan ini teksturnya Ini rasanya legit banget Pas Jangan lupa Kalau videonya ini bermanfaat Tolong subscribe ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax